Sementara aparat kepolisian berusaha memukul mundur masa. Kericuan tak berlangsung lama setelah aparat gabungan memilih mengalah dan membiarkan ratusan buruh melanjutkan aksi. Aksi ini sebagai peringatan Hari Buruh Internasional dengan menyampaikan protes kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti masuknya pekerja asing dan hidup buruh yang belum sejahtera. Sementara aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara menghindari terjadinya kericuan panjang kepolisian melakukan mediasi untuk menenangkan masa. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi jelang Ramadan di Karaban, Pati, Jawa Tengah. Warga yang telah mengantri sejak pagi langsung berlarian mengejar mobil pembawa gunungan. Bahkan sejumlah ibu-ibu sempat terdorong dan terjepit di antara kerumunan masa. Karena membawa pergi perempuan yang masih di bawah umur tanpa sepengetahuan keluarga. Pria berusia 30 tahun ini membawa korban yang masih berusia 16 tahun ke Gresik, Jawa Timur selama satu minggu. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku mengaku sudah mengenal korban karena satu kampung halaman di Purwoda di Jawa Tengah. Awal perkara ini ketika pelaku menyusul korban yang pergi ke Jakarta untuk mencari kerja. Kemudian korban ke Jakarta ikut kakaknya, komunikasi masih berjalan. Lanjut, si pelaku T dengan inisial T berangkat ke Jakarta menyusul korban, inisialnya N. Setelah menyusul korban ke Jakarta, tanggal 19 April, jam 13.00, waktu itu hari Kamis. Setelah pertemuan antara pelaku dengan korban, lanjut pelaku membawa korban ke wilayah Jawa Timur, tempatnya di Gresik, tanpa seizin orang tuanya ataupun walinya. Sang pelaku pun mengaku jika korban pernah disetubuhinya. Kenalah di mana, Mas? Waktu kenal masih sekolah. Terus kenapa kamu tunggu ini? Karena saya udah mundar, dia sering mundur terus, ya mundar terus, akhirnya teremuh kayak gitu kejadiannya. Kamu udah nisah, Mas? Sudah. Sudah? Masih berkeluarga, istri masih ada? Masih, tapi sedang berkenkak. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam korban dan telepon genggam pelaku. Pelaku terjerat pasal 332 KUHP, karena membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua, dengan ancaman 7 tahun penjara. Insiden tabrakan ini sempat terekam video amatil oleh seorang warga, saat kedua pelaku berniat kabur menggunakan minibus, karena terperkok hendak mencuri sepeda motor. Akibatnya warga marah dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan kendaraan pelaku. Dua pencuri sepeda motor, Agus dan Riki, kini hanya bisa menahan rasa sakit di sekucur tubuh. Agus dan Riki babak bulut dihajar masa setelah menabrak delapan motor dan dua mobil di Komplek Portokwan, Sawo, Jajan, Malang, Jawa Timur. Menurut polisi, kedua pelaku merangkan residivis dan kerap mencuri sepeda motor untuk membeli sabu. Memang mereka residivis. Untuk AS ini residivis kasus suruhan mor tahun 2007, sedangkan ARJ ini residivis kasus pencurian kabel. Mobil minibus yang menjadi sasaran amuk masa kini diamankan di Maupoles, kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Dari Iwan, Sawo, Jawa Timur. Jawa Timur, Dari Iwan, Sawo, Jawa Timur.